Intro Hai para MLR yang pernah menonton! Saya mematikan kipas angin dengan cara memencet tombolnya pakai jempol. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas komentar aneh gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh mbak Google. Dan biar tidak kelamaan langsung saja inilah komentar yang pertama. Tanda kutukan Pak Seliko ada di Gusion, padahal Amon juga bertarung pakai senjata kenapa tidak kena tanda kutukan juga. Oke, jadi gini. Dalam game story-nya dijelaskan jika Amon sempat membaca buku kuno dari ayahnya yang berisi informasi rahasia dari Pak Seliko. Dimana tertulis jika keturunan dari Pak Seliko yang tidak menggunakan sihir dalam pertarungan akan terjangkit sebuah simbol kegelapan yang kemudian menjadi tubuh dari kebangkitan iblis kuno yang bernama Kalon. Dan setelah ayahnya, selanjutnya tanda kutukan itu jatuh kepada Gusion. Karena dari awal, Gusion sering menentang aturan Pak Seliko dan tidak suka belajar sihir. Karena dia lebih suka mengasah ilmu berpedangnya. Dan baru-baru saja dia mulai menggabungkan sedikit sihir ke dalam senjatanya. Yang kemudian menjadi Holy Blade. Dimana Gusion bisa melempar dan juga menarik kembali semua senjata yang dilemparnya. Tapi jika di presentase, hal itu masihlah sangat kecil. Atau sekitar 20% sihir dan 80% kemampuan berpedang. Berbeda halnya dengan kakak tertuanya yaitu Amon. Dia menggunakan sihir dan juga ilmu pedang dengan seimbang. Karena tidak cuma menarik dan juga melempar pisau dengan sihir saja. Sihir dari Amon mampu mengendalikan pisau kecilnya dengan gerakan yang mulus seolah itu adalah gerakan dari makhluk hidup. Dan juga Amon dapat menciptakan energi sihir dari putaran senjatanya. Sehingga dapat mementalkan semua lawan yang ada di sekitarnya. Serta putaran dari senjatanya mampu menciptakan sihir perisa yang dapat menahan serangan fisik. Jadi jika di presentase, kemampuan dari Amon itu 50% sihir dan 50% kemampuan berpedang. Nah, dari situlah Iblis Kalon lebih membeli Gusion daripada Amon. Bagaimana dengan Valentina Bang? Kalau Valentina sih presentase dari serangannya 100% kemampuan berpedang. Tapi itu dulu saat dimana Paxley masih dikenal sebagai para ahli pedang. Sehingga dalam House of Paxley, patung kuno dari Valentina digambarkan dia tengah melawan Iblis dengan kedua pedang panjang di tangannya. Namun setelah dia bersekutu dengan Iblis, kemampuannya sekarang 100% sihir. Dan dapat kalian lihat dalam interncenya, Valentina sama sekali gak membawa pedang. Melainkan dia memiliki semacam orb yang menjadi sumber kekuatan sihir kegelapannya. Hal itu pun diperjelas dengan role yang dimilikinya sekarang, yaitu sebagai hero mage. Berbeda dengan Amon dan juga Gusion yang masih memiliki role assassin. Lalu kenapa Amon tidak dapat tanda kutukan juga? Mungkin karena Amon tidak menunjukkan kemampuan berpedangnya kepada semua orang. Karena sebagai salah satu kepala keluarga Paxley, tentunya dia tidak akan memperlihatkan ilmu pedang secara sembarangan. Yang nantinya malah akan merusak reputasinya. Dan kalaupun dia terpaksa menunjukkan kemampuannya itu, maka orang yang melihatnya harus dia bunuh. Agar tidak menjadi saksi di lain hari. Hal itu pun merupakan keinginan dari ayahnya agar tidak memperlihatkan kemampuan berpedangnya di hadapan keluarga Paxley yang lain. Demi keselamatan dirinya sendiri. Bahkan senjata belati dari Amon pun ditaruh dalam jubah yang dipakainya. Dimana jubah itu merupakan jubah penghilang dan memiliki kemampuan untuk menghilangkan sebagian ataupun seluruh benda yang menempel dengannya. Dengan kemampuan dari jubah itu, Amon dapat membawa senjata kemanapun dia mau tanpa harus ketahuan orang lain. Dan beruntungnya lagi, dia bisa mengendalikan senjatanya dari jarak yang cukup jauh. Dengan menyembunyikan tubuhnya sehingga orang lain hanya bisa melihat senjata melayang tanpa tahu jika itu adalah senjata dari Amon. Ya, baik itu senjata, jubah maupun kemampuan berpedangnya, semua itu diberikan oleh ayahnya agar menjadi penerus kepala keluarga Paxley setelah dirinya tewas. Jadi, gak ada satupun anggota Paxley yang tahu jika Amon juga bertarung dengan menggunakan senjata. Dan kemungkinan besar, sebuah segel kutukan hanya bisa muncul satu kali dalam satu generasi. Setelah sebelumnya ayah mereka yang mendapatkan tanda kutukan itu, selanjutnya adalah Gashen. Dan bagi para tetua serta kepala keluarga Paxley lainnya, saat ada dari mereka yang memiliki tanda kutukan itu, maka orang itu harus dibunuh. Dengan begitu, iblis kegelapan tidak akan bisa bangkit selama beberapa tahun. Dan setelah Amon kehilangan ayahnya saat masih kecil dulu, kini saat udah dewasa dia berusaha keras untuk mencari cara lain agar adiknya bisa terbebas dari kutukan. Yaitu dengan cara menemukan Heart of Anima. Entah seperti apa wujud dari benda itu, kita masih belum mengetahuinya. Tapi kemungkinan besar, hal itu merupakan salah satu dari Twi'lek Orb. Yaitu sebuah batu misterius yang mengandung sihir yang sangat kuat. Karena salah satu dari Twi'lek Orb juga ada yang memiliki kata Heart dalam namanya. Yaitu Aurora Heart yang merupakan sebuah permata sihir yang tersembunyi dalam dasar laut Nordenville. Dan entah siapa yang membuat Twi'lek Orb itu, yang jelas serpian dari salah satu Orb-nya saja udah memiliki sihir yang amat sangat besar. Bahkan jika benar seperti apa yang dikatakan oleh Gashen, di mana dia menyebut jika Heart of Anima memiliki kekuatan yang melampaui Dewa Penguasa Cahaya dan juga kegelapan. Sedangkan dalam kisah dari Minoan Empire, di mana satu kerajaan itu beserta dengan labirin yang sangat luasnya pernah dihancurkan dengan badai petir yang sangat dasar. Akibat kemarahan dari Dewa Penguasa Cahaya dan juga kegelapan. Hal itu pun membuat semua penduduk di sana pun tewas. Kecuali Minotaur yang saat itu sedang memegang Twi'lek Orb di pusat labirin. Dan juga Aldous yang berhasil selamat namun dalam keadaan yang sekarat dan juga mengenaskan. Jadi gak kebayangkan gimana kuatnya sihir dari Heart of Anima, yang bahkan dianggap bisa mematahkan kudukan dari iblis kuno sekalipun. Kenapa yang membantu Gashen cuma Amon saja bang? Kenapa kakaknya yang lain juga tidak ikut membantu? Hal itu masih menjadi misteri sampai sekarang, karena Munton masih belum memberikan rincian informasi tentang saudara lain dari Gashen selain Amon. Akan tetapi muncul sebuah hero baru yang berkemungkinan menjadi salah satu anggota dari Paxley. Dan ada kemungkinan pula jika hero baru itu merupakan saudara dari Gashen dan juga Amon. Lalu seperti apakah hero-nya? Mari kita simak inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orrispot. Hero baru ini memiliki urutan sebagai hero ke-116. Dimana Amon sebagai hero ke-109 dan juga Valentina sebagai hero ke-110. Dengan kata lain, dia merupakan hero dengan urutan ke-6 setelah Valentina Paxley. Dan jika dilihat dari desain baju serta penampilannya, maka kemungkinan besar dia akan menjadi hero dengan role mage atau bisa juga sebagai hero dengan pure mage. Berarti dia bukan saudara Gushan dan Amon karena tidak memiliki role assassin. Justru kalau nggak punya role assassin dan juga berpenampilan layaknya seorang mage, maka dia memiliki kemungkinan besar sebagai seorang Paxley. Karena meskipun Amon dan juga Gushan memiliki kemampuan bertarung pakai pedang ataupun pisau. Namun tidak untuk saudara lainnya, yang hanya belajar sihir sesuai dengan ajaran keluarga Paxley. Tapi selain berkemungkinan sebagai kakak dari Gushan, dimana dia adalah anak termuda dari 4 bersaudara. Bukannya 7 bersaudara bang. Bukan mbak. Dalam lore atau game story yang terbaru, diceritakan jika Gushan adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Sedangkan dalam game story yang lama, Gushan merupakan anak terakhir dari 7 bersaudara. Ya, mungkin Moonton pun berpikir jika 7 bersaudara itu terlalu banyak. Jadi sebagai solusi, Moonton mengurangi jumlah saudara dari Gushan. Dan dengan begitu, maka harusnya di video sebelumnya yang sempat saya jelaskan jika ayah dari Gushan sebanyak 6 kali, maka harusnya dikurangi menjadi sebanyak 3 kali. Kenapa malah bahas hamster? Bukan bahas hamster mbak. Karena itu cuma pengganti video aja. Nah, balik lagi ke hero baru ini. Untuk saat ini, karena saking barunya, nama dari hero ini masih belum dipublish. Hakan tetapi, Moonton telah menyiapkan tampilan dari basic skinnya atau yang biasa disebut sebagai skin normal. Dimana hero ini mengenakan pakaian ala penyihir yang berwarna biru muda. Dengan jubah belakangnya yang sangat panjang dan juga lebar. Dan jika tampilannya dilihat dari belakang, maka jubahnya akan semakin terlihat lebar. Yang tentunya makin menambah kesan kalau dia adalah seorang penyihir. Apakah dia adalah orang yang akan dijodohkan dengan Guinevere? Belum ada penjelasan yang fix mengenai hal itu. Namun jika dilihat dari tampilannya yang masih kecil, calon tunangan dari Guinevere memiliki rambut gelap kecoklatan. Sedangkan rambut dari hero ini meskipun gelap namun sama sekali tidak memiliki unsur warna kecoklatan. Hal sama pun berlaku bagi Gushan. Meskipun dia memiliki rambut yang gelap dan juga kecoklatan, namun Gushan sedari kecil merupakan seorang anak yang agak bandel dan ingin merasa bebas. Sedangkan anak kecil itu dari sikapnya terkesan pendiam dan juga pemalu. Terlebih lagi, kedua orang tua Gushan telah lama meninggal. Dan saat itu, Gushan merupakan anggota Paksele yang sedang melarikan diri dan menjadi buronan. Jadi rasanya kurang begitu pantas sih, jika seandainya Paksele berencana menjodohkan orang dengan status buronan yang masih belum jelas keberadaannya dengan Guinevere. Apalagi Amon. Emang sih, jabatannya dalam keluarga Paksele saat ini cukup tinggi dan juga sangat disegani. Namun sedari dulu, Amon memiliki rambut dengan warna yang putih. Terlebih lagi, sikap diam dan juga dinginnya seolah sama sekali tidak memikirkan tentang pasangan ataupun perjodohan. Dan hal seperti itu, kemungkinan besar akan ditolaknya. Karena tujuan utamanya saat ini adalah untuk menjaga dan juga melindungi semua saudaranya. Lalu balik lagi, entah hero ini akan menjadi saudara dari Amon dan juga Gushan. Atau malah menjadi anggota kepala keluarga Paksele yang lain. Hal tersebut akan kita ketahui saat hero ini akan dirilis. Dan kalau menurut pengamatan saya, kisah dari keluarga Paksele sangatlah kompleks. Seperti halnya kisah dari para hero Kadia Riverlands. Jadi meskipun bulan depan ada Valentina yang akan dirilis. Namun tetap saja, kisah dari hero Paksele tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan satu atau dua cerita lagi. Hal itu dikarenakan masih ada banyak misteri dan juga rahasia dari kisah Paksele. Dan jika hero ini beneran seorang Paksele, maka setidaknya dia akan ikut menyumbang kelanjutan dari kisah para hero Paksele. Nah, kalau menurut kalian nih, kira-kira siapakah identitas dari hero ini? Apakah dia merupakan saudara dari Gushan dan juga Amon yang dengan kata lain dia adalah anak kedua atau bisa juga anak ketiga? Atau mungkin hero ini bukan saudara mereka namun memiliki identitas sebagai Paksele. Jadi bisa berarti jabatan dari hero ini adalah kepala keluarga Paksele yang tentunya setara dengan Amon. Atau barangkali, dia sama sekali gak ada hubungan apapun dengan Paksele, tapi sebagai salah satu pengajar atau profesor dalam Magical Academy. Nah, apapun pilihan kalian itu semuanya lah prediksi, yang bisa benar dan juga bisa salah. Namun untuk membuktikan benar atau tidaknya pilihan yang telah kalian ambil, semua itu akan terjawab kalau udah waktu perilisannya. Nah, sampai disini dulu pembahasan dari video kali ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam, Orispot. Terima kasih telah menonton!